Halo halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun berada. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke kalau sudah mari kita lanjut. Sinta Eyong membagikan potret kebersamaan dengan sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia dalam unggahannya melalui Instagram pada Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Potret kebersamaan tersebut diambil saat STY sedang mengunjungi Belanda, Belgia, dan Italia untuk memantau sejumlah pemain Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026-21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Melalui postingan tersebut, Sinta Eyong memperlihatkan kebersamaan makan malam dengan 8 pemain naturalisasi yaitu, Sandi, Jenner, Sain Patinama, dan Rafael Struik yang memperkuat Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, terlihat Marcelino Ferdinand yang saat ini sedang berkarir di Liga Belgia, KMS KDNZ dan 3 calon naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Orat Mangun. Diketahui, Nathan tinggal mengambil sumpah menjadi WNI, sedangkan proses naturalisasi Haye dan Ragnar baru disetujui Komisi 3 dan Komisi XDPR. Dengan pemain Timnas Indonesia kita, pemain yang bermain di Liga Belgia dan Belanda kumpul semua, termasuk pemain-pemain baru dan makan bersama di restoran Indonesia, tulis STY melalui Instagram. Sebelumnya, STY memanggil 28 pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua melawan Vietnam. Para akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 17 Maret mendatang. Pemain tersebut merupakan, 9.30 pukul 16.47 Irfan, lalu Tom Haye, Hiren Finn, dan Ragnar Orat Mangun, Fortuna Sitar, J.I.Zes, Venezia, dan Nathan Chuaon, Swansea City.